Intro Ribuan umat muslim tampak antusias menghadiri tablik akbar sekaligus peresmian sholat jumat perdana di Masjid Agung II atau Masjid Sultan Mahmud Riyad, Syah Kota Batam Tak hanya warga Batam saja namun ratusan warga Singapura dan Malaysia pun ikut meramaikan kegiatan di Masjid yang juga akan dijadikan sebagai pusat wisata religi Dalam tablik akbar ini menghadirkan tiga penceramah yaitu Ustadz Abdul Somad, Habib Muqsin Alhamid dan satu penceramah yang didatangkan dari Malaysia Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum DMI Pusat Komjenpol Purnawirawan Syafruddin Ketua Organisasi Urutan Terapi dan Afdal Service Singapura Ustadz Yahya bin Selamat mengatakan dengan dibangunnya masjid ini merupakan suatu tantangan bagi umat muslim Sebab masjid ini tak hanya menjadi kebanggaan masyarakat di Kepulauan Riau saja Yang utama adalah kewajiban memakmurkan masjid dan dengan keberadaan Masjid Sultan Mahmud Riyad, Syah ini merupakan salah satu momentum dan wadah untuk membangun ukuah islamia Masjid Sultan Mahmud Riyad, Syah yang diklaim sebagai masjid terbesar di Sumatera ini mulai dibangun oleh pemerintah Kota Batam sejak September 2017 lalu dengan anggaran yang dikucurkan sebesar 260 miliar rupiah Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 40 hektare lebih ini memiliki luas bangunan sebesar 52 ribu meter persegi dengan menara setinggi 100 meter Berasa sangat gembira dapat bersama-sama kita berada di Masjid Sultan Mahmud Riyad, Syah yang berada di sini di Batu Haji ini Alhamdulillah dan ramai seramah itu juga memberi inspirasi kepada kita dapat kita sama-sama ilmu di dalamnya dan kami sangat bersyukur Allah SWT memberi kita ruang dan peluang untuk datang ke tempat ini Alhamdulillah Di Batam ini banyak perkara juga Alhamdulillah kita lakukan yang mana kita juga ada pergi ke tempat anak yatim Yaisan mana tadi? Yaisan Nurul Hidayah di Piyu Memang kita ada grup di Singapura dan memang kita tahu ada majlis tablik akhbar Dari Batam, Kepulauan Riau Andri Sofian, Triberata TV Salam Triberata Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya